Maka kemudian apapun yang terjadi di masa lalu para capres ini harus juga diketahui publik sehingga mereka bisa menilai bahwa basis elektoral, basis dari keterpilihannya bukan hanya pensklub, bukan hanya emosional bahwa oh ini ramah, oh ini setiap hari bersama kita dekat mencium bau keringat kita, bukan. Apa yang ditawarkan gitu loh, apa yang ditawarkan, solusi-solusi apa yang akan datang, yang akan menjadi pilihan-pilihan Indonesia ke depan, karena apa? Tantangannya akan makin besar. Kita selalu didoktrin, sejak saya kecil, sejak mungkin abang-abang kecil juga, sejak zaman Soekarno didoktrin Indonesia bangsa yang besar. Maka kemudian gagasan-gagasarannya harus juga melampaui zamannya. Bang Jafar, begini, kritik dalam demokrasi itu bagian dari proses ikut pembangunan. Kalau kita membangun tanpa kritik, ini menjadi negara otoriter, tutup mata kita semua, apapun yang dikerjakan benar. Dalam demokrasi, kritik itu bagian dari proses pembangunannya, sehingga ada koreksi terhadap siapa yang memerintah. Dalam konteks ini, Mas Anies pernah memerintah di DKI Jakarta, ada juga kritik terhadap dia, dia nggak pernah baper tuh. Ada prestasinya, ada kritiknya, ada tiap hari juga yang guli, santai-santai aja. Maka kemudian demokrasi itu menjadi penting bahwa orang siap dikritik, bukan hanya siap memerintah. Yang pertama, kita harus sadar bahwa demokrasi ini harus riuh. Kalau diam-diam saja, bukan demokrasi. Demokrasi itu harus riuh oleh gagasan, oleh pemikiran-pemikiran orang yang terlibat di dalamnya. Kenapa? Karena politik itu adalah urusan publik. Dia mengurus hal-hal publik, maka kemudian dia harus riuh. Pandangan-pandangan harus ditumburkan, sehingga kemudian lahir sesuatu untuk dikerjakan bersama. Konteks Pak Anies mengatakan, saya bukan lari-lari pagi, saya melihat begini. Demokrasi Indonesia tidak lagi bisa hanya sekedar gimmick-gimmick. Tidak bisa lagi sekedar hanya foto-foto selfie. Tidak. Kenapa? Kalau hanya sebatas foto-foto selfie, maka kemudian demokrasi kita hanya akan menjadi demokrasi 140 huruf. Terima kasih telah menonton!